Intro Pemirsa YNS Sentar secara resmi menutup berbagai kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di 5 kecamatan di Banjarmasin, Salawas, bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kegiatan penutupan ini dilaksanakan di Geraha Sentar Komplek Perdagangan HKSN Kelurahan Alalak Utara Banjarmasin Utara pada kamarian selasa 18 April 2023. YNS Sentar secara resmi menutup berbagai kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di 5 kecamatan di Banjarmasin, Salawas, bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kegiatan penutupan ini dilaksanakan di Geraha Sentar Komplek Perdagangan HKSN Kelurahan Alalak Utara Banjarmasin Utara, kamarian selasa 18 April 2023. Ustadz Muhammad Mubarak dalam tausia hanya menyatakan, bila kita dalam menunaikan zakat haruslah secara benar-benar yang sesuai dengan nang disunahkan Nabi Muhammad SAW. Mencucikan. Nah, zakat ini ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang disebut juga dengan zakat nafas. Yang kedua adalah zakat mar, zakat tahanan. Baik, zakat fitrah. Apa fungsinya zakat fitrah? Selama satu bulan Ramadhan, siapa kita ada nafas. Apa? Bicara yang tidak baik. Ngata-ngatai orang. Ada pusuk berbuat fasik. Maka kuasa kita yang kurang-kurang itu, untuk menutupi kafalatnya bagaimana? Untuk menutupi yang kurang. Maka adalah dengang yang disebut zakat. Lalu bagaimana dengan zakat fitrah ini? Kan sudah diumumkan adalah, bahwa kalau memang dasarnya itu kan satu sol. Gandung atau satu sol kurman. Satu sol. Itu apa? Satu gegaman ini. Ketua YNS Center, Yuni Abdinur Sulaiman, Wai Takwani Prima TV, merasa bersyukur, karena kegiatan berkah Ramadan, bisa terselenggara dengan baik. Menurut Yuni Abdinur Sulaiman, warga di lima kecamatan, sangat antusias, mengikuti kegiatan berkah Ramadan, yang diselenggarakan YNS Center ini. Karena selain bisa berkumpul, juga saling meningkatkan tali silatur rahmi. Yuni Abdinur Sulaiman berharap, kegiatan keagamaan ini nantinya, kadahannya dilaksanakan di bulan Ramadan, tapi dilaksanakan pula, di bulan-bulan lainnya, dengan konsep nang berbeda. Jadi, Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita sangat senang, dan bahagia, di bulan suci ini, yang mana kan kita, tiga tahun sebelumnya ini, kita memang melewati masa pandemi, yang mana tidak bisa berkumpul-kumpul, seperti bulan sekarang ini, bulan suci, yang tahun ini. Jadi, kita Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah memberikan rejeki, untuk kita bisa berkumpul, bersama-sama mahlukat, untuk bukan bahasa bersama, ke depan, bagaimana kegiatan dari berkumpul, dan di sini, ada hal berbeda, atau seperti apa, ke depan? Oke, ya itu tadi, insya Allah, kita tetap memadakan, acara ultimitas kita, di bulan suci Ramadan, yang mana kita terus meningkatkan, yang mana kan juga, Alhamdulillah, tahun ini, kan kita, lebih banyak, di luar, insya Allah, tahun depan, kita akan, semua pul, di sini, dan juga di luar. Kegiatan penutupan ini, dirangkai pula, dengan berbuka puasa bersama, serta sholat maghrib berjamaah.